Sementara itu saudara mengantisipasi bencana tahunan akibat tingginya intensitas curah hujan. Dalam sebuah terakhir, ratusan petugas gabungan melakukan aksi bersih-bersih sungai. Banjir yang kerap melanda wilayah Pantura, Kabupaten Subang, Jawa Barat, salah satunya disebabkan meluapnya sungai yang tersumbat tumpukan sampah. Dengan menggunakan alat seadanya ratusan petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Subang, TNI, Kepolisian, Aparat Kecamatan, Desa, Tagana, Pramuka, dan Relawan di Kabupaten Subang, Jawa Barat melakukan pembersihan sampah di sungai Kali Cijambe. Kondisi sungai yang penuh dengan sedimentasi dan sampah ini dibersihkan dengan alat seadanya. Sungai Kali Cijambe yang melintas di wilayah Ciasem ini masih dipenuhi sampah dan gunungkan tanah akibat sedimentasi dan penyempitan dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Kesadaran warga untuk tidak membuang sampah di sungai masih rendah dengan menjadikan sungai sebagai tempat sampah terpanjang. Kegiatan ini memang dirempuk bareng-bareng yaitu membersihkan kali ini. Nah kita berpacu dengan waktu karena sekarang hujan intensitasnya tinggi. Oleh karena itulah gerakan ini harus masal. Bahkan di setiap persamatan, di setiap desa, di setiap dusun harus bergerak. Karena walaubagaimanapun belajar dari pengalaman bahwa salah satunya ketidaklancaran air ke laut inilah sumbatan-sumbatan. Nah dengan demikian kita mengerahkan segala penguatan dengan berbasis menotong royong tentunya. Dari data yang ada di Kabupaten Subang, sedikitnya ada lima sungai besar yang menjadi pendukung irigasi sawah dengan kondisi yang kritis. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih.